Bagi lagi di Sahabat Indonesia Pagi, kita masih berbicara dengan sejumlah narasumber terkait dengan menjelang fonis dari para terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Jawa Suwata Barat. Khususnya kita akan membahas mengenai fonis terhadap Richard Eliezer yang akan jatuhkan pada tanggal 15 Februari 2023 atau pekan depan. Kita masih bersama Prof. Hipnu, ada Bang Edwin dari LPSK dan juga Bang Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer. Ada pertanyaan mengenai, atau pernyataan lah, mengenai bahwa seharusnya Richard Eliezer sebagai penguak fakta dan orang yang akhirnya membuka tabir dari seluruh kasus ini. Kalau tidak ada Richard Eliezer, maka kita tidak akan pernah tahu. Akan menjadi dat number, itu yang dikatakan. Akan tertutup selamanya fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam pembunuhan Brigadir Jawa Suwata. Sehingga hukuman, bahkan dari tuntutan yang diterima oleh Richard Eliezer ini seharusnya lebih ringan daripada terdakwa lainnya. Nah kita sudah sampai ke tahap menjelang fonis gitu. Dan tampaknya tuntutannya tetap tentu saja masih di atas terdakwa lain, hanya di bawah Verdi Sambo saja. Fonisnya, kalaupun mengikuti tuntutan berarti masih di atas terdakwa lain, hanya di bawah Verdi Sambo. Yang saya ingin tanya, mungkin Bang Edwin dan juga Prof Hipno, adakah untungnya sekarang dalam posisi ini menghukum berat seorang Richard Eliezer? Bang Edwin? Ya tentu tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya buat peningkakan hukum kita. Karena citra peningkakan hukum kita akan semakin berrosot. Ya kita bisa sama-sama saksikan banyak tragedi di tahun 2022 terkait dengan peningkakan hukum. Dan juga ada yang kita saksikan bersama beberapa peningkakan hukum malah kena, dicadikan tersangka. Baik di penjaksaan, di kepolisian maupun di pengadilan. Ya tentu ini bisa menjadi satu momentum buat peningkakan hukum untuk menunjukkan kesungguhan memperbaiki dirinya. Jadi bahwa apa yang tadi sampaikan oleh Timothy sangat tepat. Kalau tidak ada kejujuran dari Richard, maka kita tidak akan menyaksikan pada hari ini Verdi Sambo sebagai pelaku utama di dalam persidangan. Termasuk juga kita tidak akan menyaksikan adanya obstruction of justice. Jadi dua hal itu kan terjadi karena ada kejujuran yang disampaikan oleh Richard. Sekarang kalau kita balik situasinya, seandainya Richard mau pasang badan, tentu saya yakin apapun permintaan Richard, istilah kata sekalipun Richard minta gunung, itu akan dipenuhi. Itu artinya kejujuran ini sudah melampaui kepentingan pribadi Richard untuk soal-soal yang bersifat materi. Memang sepenuhnya dia merasa menyadari bahwa kebohongan itu membebani. Sehingga kejujuran itu membuat dia lebih plong, lebih lepas, lebih merdeka. Dan itu yang harusnya memang kita hargai karena kita sama-sama punya nilai yang sama di semua negara juga, bahwa jujur itu satu hal yang baik. Kalau jujur itu tidak kemudian diberikan apresiasi, tentu akan membuat risau semua orang jujur yang sempat misalnya terjebak dalam lumpur, masuk ke dalam perbuatan pidana, yang kemudian dia punya keinsapan atau perlopatan untuk membokar perkara itu, tetapi tidak mendapatkan penghargaan. Demikian Pak Timoti. Pak Edwin, Richard ini kebelakang sudah membuka faktanya, ke depan apapun perlakuan terhadap Richard ini pasti akan menjadi presiden juga, akan dianggap demikian. Jadi pertanyaan yang sama ke Prof. Ipnu. Adakah yang diuntungkan, khususnya hukum, iklim hukum, peradilan negara kita, adakah keuntungan yang didapatkan kalau memang menghukum berat seorang Richard Eliezer? Prof. Ipnu. Ya, saya sepakat dengan Pak Edwin. Jadi kalau kita menghukum berat itu suatu yang tidak signifikan, ketika seseorang sudah seperti memberikan kontribusi, lain dengan sambu ya. Karena gini, kita agak kebelakang sedikit, Mas Timoti. Jadi kita sekarang ini kan ada empat unsur yang sering saya katakan dalam due process of law. Ini suatu yang luar biasa, peradilan ini. Satu unsur terkait dengan unsur terbuka untuk umum. Semua bisa melihat tanpa ditutupi. Itu kita bisa lakukan. Kemudian unsur yang kedua, unsur pembuktian. Semua sudah dilakukan. Digital forensic, kedokteran forensic, psikologi forensic, semua dilakukan. Biayanya mahal loh, Mas. Ini, Mas. Bukan kurah loh ini. Ketika unsur pembelaan, penerga hukum juga diberikan kewenangan yang luar biasa untuk memberikan suatu pendampingannya. Yang terakhir adalah independensi. Makanya independensi peradilan itu kita tadi, kita kawal dengan konsep amikus kurai tadi. Baik secara kelompok, baik secara individu, baik secara unit-unit yang lain. Itu kita kawal. Karena seheboh apapun dalam suatu peradilan, kuncinya adalah ada di independensinya. Oleh karena itu, kalau kita kembali pada si Eliser, kita, pemidanan kita itu politik hukum pidana itu bukan lagi sekarang pembalasan. Dalam hal RG. Bergeser dari retributif pembalasan ke rehabilitatif. Makanya kalau saya melihat, Eliser kita anak muda berpotensi bisa mengembangkan karirnya di kepolisian. Kalau memang belum pecat. Atau di luar yang lain. Oleh karena itu sangat rugi sekali, kalau negara, orang seperti Eliser punya kemampuan, punya kemampuan masih muda, kok dipidana lama-lama. Ini nggak memberikan nilai lebih. Dan apalagi terkait dengan hukum tadi. Oleh karena itu, hal-hal yang seperti ini harus dipertimbangkan oleh pengadilan untuk bisa menjadikan bahwa jangan sampai menambah overcapacity. LPI itu sudah penuh sesak, Mas. Dengan orang-orang seperti ini. Pertimbangan-pertimbangan itulah yang terkait dengan pemilahan pasing-pasing terdakwa itu mana yang memang dukung berat, mana yang tidak itu saya kira harus sesuatu yang jeli sekali demi masa depan anak bangsa. Jadi, mungkin sedikit kalau saya tangkap, bisa dikoreksi juga Prof. Ibn Tua. Ini hukum itu bukan hanya sekedar ingin menghukum. Memberi balasan. Tapi kan kita sudah selangkah di luar itu. Makanya kita bukan di penjara, tapi masuk ke pemasyarakatan. Yang jadi tujuan, mungkin Prof. Ibn Tua lebih ahlinya, tapi yang saya tangkap adalah yang menjadi tujuan adalah memperbaiki seseorang agar bisa masuk ke masyarakat kembali. Ada yang dihukum belasan tahun, 20 tahun, tidak pernah mengakui dan tidak memperbaiki sikapnya juga. Tapi, seperti ini mungkin menjadi contoh, tidak butuh masuk 1-2 tahun, sudah mau mengakui, sudah mau jujur, membuka segalanya, menyatakan penyesalannya, meminta maaf, dan sudah diterima maaf. Jadi, bukan masalah waktu gitu ya, Prof. Ibn Tua. Tapi, masalah pendewasan itu. Iya, pendewasan itu. Makanya di sini, dalam suatu konsep peradilan, Mas Timoti, itu hakim bisa memprediksi apakah dalam waktu 2 tahun itu bisa kembali dengan baik. Kalau memang tidak kembali baik, diperpanjang dong. Karena seorang hakim, pengadilan itu bertanggung jawab apa yang diputuskan. Ketika seseorang memutus dituntut 2 tahun misalkan, kok ternyata dalam bayangan pembuktian ini 2 tahun itu tidak bisa kembali ke masyarakat, bisa 4 tahun. Tapi, kalau memang melihat suatu perkembangan dipercaya anak ini jujur, baik. Kenapa dihukum berat? Hukum yang ringan. Sebagai bentuk memenuhi asas keadilan dalam hukum. Karena bisa berpotensi untuk memberikan kontribusi kepada bangsa negara. Itulah perkembangan pemidanaan sekarang itu dari retributif menjadi rehabilitatif. Ketika seseorang bisa kembali ke masyarakat, itu berarti tujuan pemidanaan bagus. Oke, mungkin Bang Roni yang paling memahami. Apakah Richard Eliezer sudah sampai di tahap tersebut? Sudah bisa memang masuknya ke rehabilitatif? Bukan lagi penghukuman tersebut? Ya, kalau konsep berpikirnya seperti prop hipnu, jaksa penutup umum, mungkin tidak akan serame ini ya. Memusik rasa keadilan dari masyarakat ya. Tetapi sekali lagi, tanpanya jaksa ini belum memahami ya. Terus berulang kali kalau kita dengar ya bahwa Bapak Jaksa Agung itu sampaikan. Menggunakan hati nurani. Melihat rasa keadilan yang ada di masyarakat. Tetapi dalam praktiknya dalam kasus Richard Eliezer ini yang memimbulkan kecewaannya. Tetapi ya sudah. Sekarang kita proses sudah berjalan. Kami tim penasehat hukum sudah melakukan pembelan maksimal. Kita sudah menghadirkan alih, sudah menjelaskan posisi Richard Eliezer. Dan alih-alih yang didantangkan ini bukan alih yang sembarangan ya. Kalau kita lihat ada Prof. Franz Magnus Suseno. Kemudian ada Lisa. Ada Mas Resa Indragiri. Ini menjelaskan posisi dari terdakwa Richard Eliezer. Sehingga fakta-fakta persidangan sudah terungkap. Kemudian kita melihat bahwa ada potensi untuk Richard lepas. Bahwa di dalam KUHP itu mengatur juga tentang penghapusan pidana. Itu sudah kita sampaikan Bang Timoti di dalam peledoy kita. Dan fakta-fakta persidangan juga pun ikut mendukung Bang Timoti. Bukan tidak ada alasan kita mengajukan namanya penghapusan pidana. Fakta persidangan ini yang berbicara. Jadi sudah terungkap dan selanjutnya adalah kita serahkan semuanya kepada Majelis Hakim. Karena ini memang ya sudah seperti ini prosesnya kan. Bahwa Majelis Hakim adalah gerbang terakhir penjaga keadilan di muka bumi ini. Kalau di dalam pedo isi saya tulis seperti itu ya. Bahwa kita harus berharap kepada Majelis Hakim. Bahwa bagaimana Majelis Hakim memutus suatu perkara. Perkara Richard Eliezer. Karena ini apa? Ini menyangkut dari masa depan Richard Eliezer. Dimana keluarga korban tidak keberatan. Dimana publik ikut mendukung. Dimana juga pun banyak akademisi yang berbicara burung besar. Dimana juga pun kalau kita lihat Menteri Menko Polukam juga pun di dalam Twitternya juga pun menyampaikan di dalam sosial medianya. Jadi saya pikir Majelis Hakim tidak akan sulit untuk memutus. Karena begitu banyak dukungan dari publik. Tapi kalau seandainya Richard Eliezer ini difonis lebih tinggi dari terdakwa lainnya. Berarti ini akan menjadi tanda tanya besar penegakan hukum kita di Indonesia dianggap gagal. Seperti itu. Anda setuju Bang Edwin? Ya tentu kita tetap harus optimis ya. Berharap bahwa Hakim itu kan juga sama seperti kita. Dia hidup bersama keluarga dan masyarakatnya. Jadi Hakim juga salah satu penonton komas TV kan. Kenapaannya begitu? Ya artinya mereka juga yang biasa berselancar di sosial media dan segala macam. Bisa menangkap, bisa menyerap apa yang menjadi kehendak publik, kehendak masyarakat itu seperti apa. Tentu itu kan tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa undang-undang sudah memberikan kewajiban itu. Kewajiban untuk menyerah perasaan keadilan publik itu. Menjadi bahan pertimbangan dari Majelis Hakim dalam mempunyai. Saya kira kita berpersangka baik pada Hakim. Hakim juga punya anak istri yang juga sama seperti mereka yang hadir di pengadilan. Dalam interaksi kita, Bang Timoti, di rumah, di mana pun, pembicaraan ini kan nggak pernah lepas ya. Sampai bosan, sambung sampai bosan. Jadi saya rasa kita tidak berdapat dengan alien. Kita berdapat dengan orang-orang yang hidup bersama kita dan kita percayakan Majelis Hakim menggunakan kewenangannya untuk menentukan hitam putih seseorang dengan segala kebijaksanaannya, merujuk fakta-fakta, teori, dan juga undang-undang yang beragus untuk mengujudkan rasa keadilan buat masyarakat termasuk juga kewajiban hukum. Terima kasih, Bang Edwin. Prof. Hibnu, saya ke pertanyaan tadi lagi sebenarnya. Kembali lagi memunculkan pertanyaan, kalau begitu siapa, apa untungnya menghukum berat Richard Eliezer? Sederhananya adalah Sambau pun nggak ada untungnya kalau Eliezer dihukum berat begitu. Karena Sambau sendiri tuntutannya sudah lebih tinggi daripada Richard Eliezer. Masyarakat sudah didengar bagaimana opininya para akademisi termasuk Prof. Hibnu juga sudah mengajukan Amikus Kurai dan ini harus digali oleh Hakim juga melihat pandangan dari para akademisi dan pihak-pihak luar juga tadi ada ELSAM, ICGR, dan lain-lain. Sebuah sudah menyuarakan pendapat mereka. Kalau sampai berat, maka ada sesuatu yang aneh. Tadi kata Bang Roni. Apakah kalau latar belakang yang begitu, siapa yang untung juga? Kok berat? Orang nggak ada untungnya juga? Bahkan bagi pendegakan hukum di Indonesia. Ini yang diperdebatkan oleh para ahli. Nggak ada untungnya juga bagi pendegakan hukum di Indonesia. Justru pendegakan hukum di Indonesia membutuhkan Justice Collaborator. Kenapa begitu muncul dengan sorotan yang begitu besar, malah diberi tuntutan yang berat? Atau bahkan phonies, kita nggak tahu. Phonies kita belum mendengar. Bisa jadi phonies yang berat juga, Prof. Hibno? Ya. Jadi kiri, Pak Timothy, suatu pemidanaan itu sebetulnya tidak hanya bermakna pada si pelaku. Tetapi adalah pada aspek deteren terhadap pelaku-pelaku yang lain. Deteren yang apa? Misalkan sekarang dengan kasus Elister ini, dengan potensi yang ada pada dia, kemudian masyarakat juga memberikan suatu dukungan, ini akan membangkitkan yang sekarang perkara-perkara yang tadi katakan, dar narbo, suatu saat muncul, itu ada keberanian. Itu yang pesan spirit yang saya tangkap bahwa seperti ini. Jadi pengadilan harus juga berpikir bahwa dengan kasus ini, akan memberikan celah kepada siapapun, apalagi kasus-kasus berat, apalagi kalau kasus korupsi, itu Mas Timothy, sekarang kan turun, IPK-nya kan anjlokkan itu. Nah, ini dimungkinkan juga karena tidak ada keberanian untuk menyampaikan seperti itu. Berani, tapi penegak hukum tidak seperti yang kita bayangkan terhadap pemidanaan. Ini Mas, jadi problematiknya seperti itu. Oleh karena itu, saya kira dalam hal seperti ini, tidak ada untungnya. Untungnya kalau memberikan suatu hukuman ringan, akan memberikan efek deteran kepada siapapun, anak bangsa, yang ketika ada suatu tidak pidana, yang ketika ada suatu mengetahui suatu kasus, berani menyampaikan. Karena ada jaminan pemerintah. Anak jaminan negara. Di sinilah, makanya saya katakan, majelis peradilan itu, hakim itu sebagai penjaga peradaban. Kalau sampai ini akan menjadikan suatu putusannya bengkok, wah peradaban menjadi bengkok. Bengkoknya apa? Penegakan hukum semakin tersiap-siap karena tidak mendapatkan dukungan masyarakat. Penegakan hukum itu bisa akses karena dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat bisa karena masyarakat sebagai terpidana, masyarakat sebagai terdakwa, kooperatif dan sebagainya. Coba kalau dia tidak kooperatif, akan sulit Mas. Apakah itu seperti terus? Nah, itulah yang dikembangkan dalam peradilan-peradilan modern ke depan. Bahwa kita tidak hanya memidana, tapi juga justru aspek deteran terhadap pemidanaan itu yang kita dapatkan terhadap putusan yang dicatuhkan. Mungkin jutaan calon justice collaborator yang mungkin mengetahui sesuatu di luar sana, tapi takut untuk membuka aib atasannya atau siapapun yang ia ketahui tersebut. Sedang melihat ini ya, Prof. Ipno? Kalau saya bersuara, apakah negara akan melindungi saya? Mungkin begitu ya? Iya, betul-betul. Itu yang menjadikan spirit terhadap undang-undang ini. Karena makanya tadi saya katakan, kenapa lahirnya LPSK itu adalah roh adanya reformasi? Sebelum reformasi itu, jangankan melaporkan, menyampaikan saja takut. Sedang saja takut. Nah, ini nggak bisa. Kalau seperti ini, padahal kita harus mencari benar-benar kebenaran material. Nggak bisa, Mas. Gitu, Mas. Silahkan, Prof. Ya, oleh karena itu, konsep ini suatu momen yang sangat bagus. Bagus sebagai penegak hukum, termasuk masyarakat, termasuk politik hukum pemidana ke depan. Kalau ingin bawa peradilan itu menjadi lebih baik. Oke. Waktunya, sayang sekali, sudah habis perbincangan yang menarik. Dan saya berterima kasih atas waktunya, Prof. Ibnu, Bang Edwin, dan juga Bang Roni. Terima kasih banyak. Bang Roni, kita akan ikuti bagaimana jalannya persidangan Fonis. Terima kasih, Bang Roni, Bang Edwin. Terima kasih, Bang Edwin, Prof. Ibnu, dan juga Bang Roni. Salam sehat. Selamat pagi untuk Anda semua. Amin.